Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya disini saya pribadi selaku bank metrik Mengucapkan minal aidin wal faedin Mohon maaf lahir dan batin Karena disini saya upload Ini masih suasananya lebaran ya Yaitu di tahun 2024 Ditakutkan selama saya mengonten di sebelum-sebelumnya Itu ada perkataan yang menyinggung ke teman-teman Mohon dimaafkan ya Dan juga mungkin sekarang ini teman-teman Mencari-cari bank metrik nih ya Yang kemarin terakhir upload itu sebelum lebaran Dan sekarang udah beberapa minggu gak upload lagi ya Dan ini baru upload lagi ya Karena segala kesibukan aktivitas saya di dunia nyata ya Yang saat ini saya sedang mencari karir di dunia nyata Nah kalau teman-teman kepo dengan aktivitasnya bank metrik Nanti teman-teman bisa follow saja di medsos bank metrik Yaitu di Facebook, Instagram, ataupun di TikTok ya Dan di samping itu ya banyak sekali yang konsultasi langsung Bersama bank metrik Nah kalau teman-teman ingin konsultasi langsung Nanti teman-teman daftar saja di website yang sudah disediakan Pada deskripsi video ini ya Oke untuk disini saya ingin membahas tentang Google AdSense Youtube itu gak lepas dari yang namanya Google AdSense Karena Google AdSense itu mungkin semua sudah paham ya Bahwasannya Google AdSense itu adalah berangkas cuannya Youtube Yang bisa menampung segala macam cuan yang ada di Youtube Itu adalah Google AdSense Disini saya ingin membahas secara komplit tentang Google AdSense ini Karena banyak sekali yang bertanya-tanya tentang Google AdSense ini Yaitu salah satunya apakah boleh satu Google AdSense untuk beberapa channel Disamping itu juga banyak sekali yang menanyakan Bagaimana kalau saya seorang pemula yang belum dimonetisasi Apakah boleh daftar terlebih dahulu Google AdSense Nah saya akan bahas semuanya disini secara komplit Biar teman-teman bisa paham sepenuhnya Dan nanti teman-teman sebagai pemula tidak ada masalah saat mendaftar Google AdSense Ataupun saat dimonetisasi nanti Simak selengkapnya Sebelum masuk ke hal yang tentang ditanyakan tadi Disini saya ingin bahas dulu tentang Google AdSense ini Seperti yang tadi dikatakan bahwasannya Google AdSense Itu adalah semacam berangkasnya cuan Youtube Akan tetapi di Google AdSense itu bukan hanya Youtube ya Melainkan juga berangkas cuan untuk website Nah ya perlu dipahami ya Jadi bukan hanya Youtube tapi juga website Maka tidak salah untuk di tampilan Google AdSense Yaitu tampilannya ada dua ya yang di pembayaran Ada untuk pembayaran AdSense ataupun website ya AdSense itu adalah website Dan juga untuk pembayaran Youtube Oh ya sedikit Ini masih banyak sekali yang salah paham Tentang Google AdSense dan juga Google AdS Nah untuk pembayaran Youtube ataupun website Itu namanya Google AdSense ya Bukan Google AdS Kalau Google AdS itu bukan berangkasnya cuan Melainkan untuk kita beriklan Artinya kalau kita menggunakan Google AdS Kita harus bayar ya Kalau ingin mengiklankan sebuah video kita Jadi jangan sampai keliru lagi sekarang ya Kalau untuk berangkasnya cuan Itu adanya di Google AdSense Bukan Google AdS Oke selanjutnya Ini untuk teman-teman yang belum monetisasi Apakah boleh daftar Google AdSense terlebih dahulu? Jawabannya ya boleh ya Boleh-boleh aja Akan tetapi Nah disini ada tapinya ya Jika teman-teman memiliki akun Google AdSense Tanpa adanya transaksi ataupun aktivitas Nantinya akun Google AdSense teman-teman Itu akan dinonaktifkan Seperti halnya tampilan ini ya Disini terlihat Google AdSense Anda telah dinonaktifkan Karena tidak ada aktivitas Lalu gimana untuk mengaktifkannya kembali Jika sudah dinonaktifkan seperti ini Nah disini ada keterangannya Jangan khawatir Anda tetap dapat login ke akun Dan jika channel Anda memenuhi syarat Untuk program partner YouTube Ataupun memperoleh pembayaran dari YouTube Karena nantinya akan ada opsi Untuk mengaktifkan ulang kembali Nah disini saya sarankan Buat teman-teman pemula yang belum dimonetisasi Lebih baik jangan dulu daftar ke Google AdSense Karena ya tadi percuma ya Akunnya akan dinonaktifkan Karena ya tidak ada aktivitas Ataupun tidak ada pembayaran dari YouTube Dan yang paling harus diperhatikan adalah Takutnya nanti setelah teman-teman monetisasi Lalu pas bikin Google AdSense lagi Itu ditakutkan jadi double akun Karena ini sering banyak sekali dialami ya Dikiranya belum pernah daftar Tapi pas pengajuan monetisasi Daftar lagi ya Karena lupa gitu ya Nah itu bermasalah menjadi double akun Itu Google AdSense-nya Nah kalau sudah double akun Itu nantinya agak repot ya Tapi disini saya sudah memberikan Cara tutorialnya Untuk mengatasi akun Google AdSense Yang double akun Nanti teman-teman bisa lihat saja Pada video yang ini ya Cara memperbaiki Google AdSense Yang double akun Selanjutnya Apakah boleh satu Google AdSense Digunakan untuk beberapa channel Nah ini seperti yang dikatakan oleh YouTube-nya ya Bahwasannya kita boleh mengaitkan Satu Google AdSense ini Ke lebih dari satu channel Artinya ya lebih dari dua pun tidak masalah ya Tiga, empat, lima, dan seterusnya Itu tidak masalah Akan tetapi disini ada resikonya Karena ditakutkan Akun Google AdSense kita itu Terkena traffic invalid Ataupun bermasalah Jadi nantinya seperti ini ya Jika kita memiliki satu Google AdSense Dan kita memiliki lima channel Yang itu sudah monetisasi Nah ketika si akun Google AdSense yang satu ini Itu bermasalah Nah nantinya Kelima channel ini akan bermasalah Bermasalahnya dalam artian Pembayaran yang kelima channel ini Tidak akan masuk ke Google AdSense yang bermasalah itu Itu pun kalau Google AdSense ini Traffic invalid ya Tapi kalaupun lima channel ini Yang satu ditutup Ya channelnya ya Terblokir ataupun apa gitu ya Nah maka empat channel ini Akan masih tetap bisa Melakukan pembayaran Ke satu Google AdSense tersebut Nah ini sih yang dikhawatirkan Google AdSense ini Yang sebagai berangkas Itu menjadi masalah Nah artinya Nantinya semua channel kita Itu bermasalah Itu sih resiko ketika kita memiliki Satu Google AdSense beberapa channel Jadi ya itu sih seterserah teman-teman ya Mau kalau teman-teman punya lima channel Mau dipisahin satu-satu Google AdSense-nya Ya nggak masalah ya Tapi kalau untuk Google AdSense Itu diwajibkan Satu identitas Satu akun Karena kalau kita bikin akun Google AdSense beberapa Dengan satu identitas ini Itu nantinya akan double akun Ya artinya ini akan musnah gitu ya Jadi satu Google AdSense itu bisa untuk beberapa channel Tapi teman-teman harus paham juga tentang resikonya Selanjutnya Ini untuk teman-teman yang sudah dimonetisasi Mungkin ketika teman-teman melihat di beranda Google AdSense Itu kok susah sekali untuk mengaitkan situs Pastinya mungkin ada yang merasakan seperti ini ya Udah mengaitin situs ini itu Eh tetap aja ya Tanda silang ya Seperti ini ya Nah untuk keterangan mengaitkan situs Pada Google AdSense Teman-teman bisa lanjut saja Lihat video yang sudah saya berikan pencerahannya Langsung saja teman-teman klik pada video ini ya Semoga nantinya bisa lebih paham Tentang mengaitkan situs pada Google AdSense Terima kasih dari saya Semoga hal tentang Google AdSense ini Bisa bermanfaat buat teman-teman Sebagai pemula khususnya Yang baru masuk ke dunia YouTube Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Dan salam sosok kita bersama Sampai jumpa di video selanjutnya